Baik Bapak Ibu pada tamu undangan kita mendoakan kepada kedua kanda kami Johan Ependi dan Ayunda Nelly Pirdawati ini Semoga dalam keadaan sehat Allah fiat sebelum keberangkatan semoga kembali ke tanah air khususnya ke desa Bukit Ulu Menjadi haji yang mabrur dan mabrur amin Allahumma amin Baik kita melangkah ke acara selanjutnya Koko acara yang ditutunggu kaknya anggap paustan Kato dengan tukang notus bedong jam 1 bako azan Kini bako sengah 12 Kano jauh ustad kota lubuk lingkau Kepada yang terhormat al-ustad pahlu rozi Dan bersilakan untuk membawakan cerama agama bagi kita semua pada pagi hari ini Kepadanya kami bersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalah syarikal kalah baik in alhamda wa ni'mata walakal walakal wal mulk la syarikalak lebaik Allahumma lebaik lebaik kalah syarikal kalah baik in alhamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalak Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'alka ridhoka wal jannah wa na'uzubika min sakhotika wal-nar Rabbana atina pid dunia hasanah wa pil akhirati hasanah wa qina azab an-nar wadkhidna jannah tamal abror ya aziz ya ghofar ya rabbal alamin Hai kapa udah tuh deh kalimat talbiah Insyaallah ya kakek begitu masuk Mekah lah langsung lama contoh kemukul mongba poh ulemang papa mokroi kalau kelemah kedua Alhamdulillah berarti langsung sampai maka jak tanah air jak di pelembang jeda langsung Insyaallah makai ikhrom kena langsung umroh umroh wajib itu kalunya gelombang pertama selama lebih kurang sepuluh hari lum teke terus masih ngerjoh arba in di Madinah pakaian hirom belum dipakai masih di dalam tasulah bukanlah kakek bekejak bekejak di Jakarta aja di Indonesia gelapai hirom latulub cuman rangkaian baik-baikernya ngambil sholat arba in di Madinah kalau gelombang yang pertama jadi memutama tunyeng ngerjoh arba in seperti arba itu sembahyang 40 waktu di masjid Nabawi di Madinah aduh mandepe yang lama nggak ada waktu weh pagi-pagi kalau petino sekitar jam 8 diniuk kesempatan untuk sembahyang sunat di Raudo Raudo tuh taman-taman sorga batas tepat Nabi Umar Nabi dulu Masjid Nabi itulah Raudo yang ambale kalau masih warna abang itu lu ambal di Raudo tu warna hijau keliling newek itu juga ya Nah Raudo tuh taman surga tepat Nabi Umar Nabi di kalau uang yang berpikir itu eh dibawa ambal tuh masih lantai El masih asli pasir ya bekas tepat Nabi waktu di Madinah putri towe kemudian disitu gitu dikejar semuanya disitu dan ya Hai keno di Madinah lapisah lanang betino 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 lanang-lanang kalau di Mekah tak mbak deke landang betino bercampur kalau dilahir di Mekah kita makai masyarakat hambali landang betino lagi bini tak sentuh terpegang THL di Mekah luah Mekah Hai man masyarakat Shafi'i leno lagi bini di persentuhan lulah batal wudhu eh ada juga mashab yang dapat Allah nabi tak batal mungkin ya ya itu udah sobat kita penting yang yang Shafi'i kalau diluar haram di di Madinah itulah batal wudhu gitu lagi ini tapi mandi haram di Mekah TKH leh nola nang betino di Mekah itu harus mempacak dipegang Atau lagi bini tujuh sampai pisah itu maksudnya man batal megang bino di Mekah sudah wai TKW lainnya uduh lah ya oleh kena itu telah kemudahan ya Allah subhanahu ta'ala awak macam kalimat tadi terbiaya itu iya banyak ador bang terhadap kalau ya kau masalah haji kau tak pergi hafal balik udah pagi itu namanya sudah orang banyaknya aku katakan hafal tak jadoy ngapal deh bukanlah temen-temen tak ustadz hafal kalau udah termasuk dengan oleh kena itu yang penting yang raiko kita Pak aku danya ramai yang lain cuman kita untuk kita bersama bela kena haji kau kalau kelebihan Allah menda panggilan Allah tak pergi ke situ gitu nah apa betul enak contoh kau kau latar tunda dua tahun pergi haji kau dua tahun tertunda lah tahun kau kalau tahun sebelum jadi yang tua diupamakan diutamakan dulu enggak betul-betul omorlah tujuh puluh sajonya empat tahun negeri langsung akatlah tahun tuh Hai nek tahun kodak Hai yang tua kaget dulu yang muda pula ngomong kita murah tarakum ndak salah Jak 90 yang berkat 38 nih Oh nah banyaknya berkandungan nah cuman kalau kita berpikir masalah agama yang lainnya Thor urusan ke Mekah bukan urusan manusia urusan Allah itu deh yang penting lagi Thor nah urusan ke Mekah itu urusan Allah masalah begidak-begiyai keretuk karena yang dinilai itu kan kita mati itu nilai apa roh gitu kan nah jadi roh kita itu insyaallah bagi orang yang sudah nyetor haji belum sampaikan Mekah itu urusan Allah kena mati sehat urusan Allah jadi yang maksud awak aku enggak nyapai yang belum nyetan-nyetan kodak bakat diusaha kecewa Allah yang mengendaki ya pasti ada hikmah dari Allah itu sehingga kita itu baik apapun kejadian dari Allah itu pasti ada hikmahnya bagi yang haji yang penting macam semayang itu tadi semayang itu Pak pernah mandi linggau kenal agak ketat di linggat tabe berwarna tarah waktu sok Corona tadi mandi linggau dua bulan jaman cuman apa sepakat seluruh pimpinan daerah yang ditinggalkan tuh apapun yang ada jabatan nih NU Kapolres Muhammadiyah apapun yang ada perkumpulan itu mendatangan bahwa kita semayang jemaat di rumah siapa yang akan ke Jakarta ketuamu Jakarta itu Abdul Somad Bu Yahya so yang kiai-kiai duduk menawak itu seduk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk Banyak pula yang protes kenapa Ustadz wangli Ustadz Awadak Jemaat banyak nanya jemaat lohor kata orang mati gojemanda semangat keluar Islam iya sebenarnya mana macam itu keluarga loh gitu cuma nawak heran kamu kau jangan jemaat di larang kamu kamu nanyung nawak wawak tuh jemaat bebas tuh arah mau nanyung nah kau lah kita manusia kau yang penting itu urusan Allah nah balik pasal agawan kau John Alhamdulillah ingat kita tahun belakang lah dong sedekah anak Haji apa nih niannya sedekah urusan berkat tidak langit begitu kan kalau udah berkat teosat gak penting kalau sudah sedekah itu kan Alhamdulillah nah bagi awak nah urusan Haji itu tadi yang penting apa kalimat Allah gitu ibadat ruku Islam itu lima macam Haji di pek yang kelima ya yang pertama itu ngaku itu baru Islam asyadu an la ilaha illallah wa asyadu annam rasulat itu lah Islam nah ruku Islam itu yang empat macam itu sijek yang penting nih yang paling mudah yang paling itu paling ringan tapi paling begitu apapun ibadah yang tiga macam itu posok zakat Haji urusan balik yang sijek olah semayang itu lah semayang di Mekasa mau baik dengan semayang lingkau kok semayang Siko baca tidak mau baik nah tujuan Haji itu semayang lebih utama kalau urusan jiwa seluruh pribadi mebror da'e urusan Allah bukan tegelian mebror tuh nakak uang lagi lah mebror semoga benar nakak uang tak nakak uang cuma baik hei kau lah ya namun ilai sama dengan ibadah apa tujuan kita ibadah kau ya ayu lazina aman usta'inu bissobri wa sholat hei orang-orang beriman jadi tempat kamu minta tolong sobri wa sholat sabar dan semayak innallah hama assobirin sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar nah kau lagi dikaji hidup kok semayang sabar kapannya lah semayang belum tentu sabar apalagi tidak semayang tak maaf kau ada cara mana kemudian tersinggung eh baca gak tau itu kan tutut rumus kena sabar belum semayang kata Allah namanya semayang belum tentu sabar apalagi semayang belum sabar sabar dimatuh Allah itu kan sabar dimatuh Allah pada manusia banyak itu sabar tapi dimatuh Allah ya dapat nilai yang macam mana sabar itu maka lah haji ibadah yang paling utamai sholat dan sabar yang lain pak kita alhamdulillah gini lagi merah yang haji kau lama pakai corong yang tau anak kapan ceramah benda keluar hal wing wing kogli kado yang pakai organ suan nabi hajirin tidak penting ini ngajak orang berada untuk bersyukur kepada Allah cuma orang banyak salah tanggap kalau kita tetap mikirnya kita aduh salah tanggap ini pakai orkest joget nyanyi nyanyi tidak 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 sebuah se amigos tim contoh itu karena makasih disini Hai kamu kos Pak Yulzi kau dibang bandit nombor kau awak tak awak serah dengan Allah saya serah dengan Allah seperti kuniatku nak ngawih itu nak ngejotoh Alhamdulillah balik pak awak makan sorban tak balik kerunian awak sebelum haji mau ngelih orang cahamah di TV awak berdoa itu ya Tuhan kuat minta aku pergi haji tidak bersuara berseru aku balik ke haji ke Allah aku nak berserban pula itu kayak 25 panggil Tuhan disitu balik ke haji berserban lalu yang ngerti pula orang haji kalau banyak dia haji ada pacar samaanku uatik benar nama kau aku nak ibadah bapak ibu sekalian nah macam jalan berdoa itu Alhamdulillah ya datang ke kita khawatir untuk ibu-ibu tak beban insya Allah siapa bagi haji nyaman kalau hidupnya apa buah ini ibu mabur ibu-ibu itu mabur ibu-ibu bukan kena alim kena alim ibu-ibu kami tak tanya dalam ibadat ngaji kami di luar ibadat baca tanya bantah semayak kami tak tahu bacaan ibu-ibu malanang tanya juga tanang semayang maghrib walaupun suka kuat kamu maghrib iso sobo kuat jahar lanang bukan imam suka kuat kau suka sama ngelohor iya itu kan ibadah nama maksud mana ibu-ibu teke ibu nak jadi imam sama ibu-ibu tak boleh makro semua menurut imam sepi makro tak boleh ibu-ibu jadi imam Allahuakbar bismillahirrahmanirrahmanirrah walaupun boleh haji tak boleh ibu-ibu cuma nada jawab imam amin amin itu kalau semayang di keluar kodewek menurut masalah sampai menurut malaki budak-budak belajar yang lain sampai kapan jadi makmum di masjid banyak orang lain disitu ibu-ibu teke teke soko cuman sir sir maksudnya bagerak mulut cokotek angin angin baik keluar walad dhodlid amin tidak ingat kenosokok bertinogo aurat kamu aurat sobrinogo ya itu lama kau menangkat hp lanang jangan halo boyoko halo 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 dah isyid nangimam kalau ibu-ibu makmum amin itu sekuat pemerintahan yang dua sebelah paling kuat itu nah kalau semayang pajama adiu dengan aku anak agama agama dikit-dikit apa ya dengan keluarga dewek kuat amin potan dengan laki wadah lind amin 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 insyaallah melunturkan semata yang salah paham waktu sebelum semayang insyaallah begitu amin keluar Allah melunturkan itu rahmat diakali Allah mampu banglap mulut kenola tuh babui mulut babui kebun aku makai bahan ya apa itu oleh kena itu bu mas may yang berjama alaki bini keluarga dewek adibadik dewek matur adik anak menatu amin ibu harusan yang imam apalagi yang imam laki amin kebanyak di nonggar amin bukannya tubuh apanya enggak tahu aku enggak tahu mungkin aku enggak tahu amin kuat ada pula pbk pas laki imam apalagi bini pbk kuat poda yuk siri kami kuat laki kebelakang juga amin eh ok semayang tuh mako semayang kedua sokong ini keluar kapan penuh siapa penyapai semayang ada yang tahu mereka tahu janganlah aku tahu yang lain tau awak tahu waduh sama eh aku tahu mencuduh kau tahu wang lup kapan sorok ibu baca kuat kalau semayang ada orang bukan ibu bapak juga semeloh semeloh mengasar kita dan semayang ada orang itu yang semayang tidak boleh kuat sepang harus kuat eh ini ada tahu gitu semayang dan semayang kau semayang alhamdulillah assalamualaikum al-rahman al-rahim yuk langsung assalamualaikum maliki ya umit enggak 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 maliki yang masih juga assalamualaikum dan balik cokok biasa semayang tunggu biasa biarlah dulu jangan tunggu saat rokok allahu akbar tino laizu lanang sami allah liman hamidah mesej juga assalamualaikum dan amin dua masalah tidak pening bekal agama bukan itu orang banyak nyampai agama maaf ini bukan nama memudah nama susah islam itu mudah tapi jangan dipermudah haji insyaallah niat ada juga nawaitul hajjah wa ahram tubihi lillahi ta'ala dah hafal tu lebaik allahum hajjah tidak juga lebaik umrah nawaitul umrah wa ahram tu biha lillahi ta'ala dah hafal tu nawaitul umrah bukan tidak juga hukum royallah tidak tunah kenalah sampai disitu kau haji bukan menyusah tanpa memudahkan kenapa tidak ibadah haji nilai ibadah kehidupan kehidupan yang kita mengasal haji Islam tertinggi haji masuk pengaraman hidup nanya pakat tinggi presiden negatif agama yang diangkat jadi nilai awak menurut calang itu perjabatan tekeh tidak pakai orang kenapa agama pakai awak tidak ikan saya tidak wajar baik kita akan awak kamu wajar baik berjabat bertemu terus ada akan zaman berubah akidah jangan sampai goya masa berganti iman jangan sampai mati sekalilah ilhai Allah tetap la ilhai leluh PCP nak sapo bebu pati ya agak mau tak mentulah bukanlah tetap berarti baru lain agak mau dah semayang mentulah tukang lagi awak sama ya saya tuh gini wajar beda lah itu tempat lain kena gak mau bebas kemana-mana itu kan Alhamdulillah oleh kena tutup lain lagi kau John Tuhan iya deh lah banyak yang nyapai haji kau yang penting laki bini nak da'wah ingat tahu kena haji kau kau bang lain kamu ya muda-muda kalau maaf ya kan haji kau minta tolong ya jangan ada yang hati itu merasa kemaksudnya merasa hebat merasa gagah merasa lebih tahu ilmu weh na'udzubillah kena haji kau ngerti lulusan serangkan dengan Allah nyembal dengan Allah ngaku kesalahan banyak dosa lebih baik kita ngaku banyak dosa daripada ngaku banyak amal dengan kendola kejadian bapak ibu saya muka-muka air orang aduh sepak yang aso hebat kalau aponya ngatuh kami aman enam tahun di adu manis seribandung bahasa nggak tahu kalau hai 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 sampai sangat tinggal abdala susan degi romi rom lepas kalau eh kolah hidup da'wah mana itu nah yang penting-tentu yang penting eh sepupanya Nabi Haji ke serangkan dengan Allah bacawan belajar menawai itu dia merasih buku atau yang bergudut macam dunia waduh tapi jangan tulang mentafal menacau ha degi upang yang penting itu kita berjalan banyak berdoa dengan Allah Hai awa Tentak mengerikan bahwa satu contoh apetipa jolai kuyasi inilah sampai goreker yang mencapai hajar suat robana atina doa kuyasi terjejon sekali-sekali ketawa sekali berjuang Alhamdulillah memasuknya kemudian ngecup aja rasuat ngecup tujuh mandepadu salah nama memasuk diri apalagi inilah banyak ulu jadi kalau bicara kunyok di Mekadu dan jualan-jualan bebas ini kita masuk ke kandang bela-la susah ini nama sude hajar aswat bukan ukuran haji mabur-mabur dp ngecup dan v2 toko sana nama dp ngecup tanang sunat memetiru teh hukum mendefek kan dengur dosa ngepas saya kita nak bayar itu eh apa bukan maaf peta manutus kali ngecup kopee daadak ngecek orang ngecek orang ngecek orang ngecoba Alhamdulillah dp mandak dp tak dp boi orang atau kau takut dikaturak orang dengan dp ngejur-jur lah dp ngecup tak daripada balik ini balik bapad dp ngecek orang ngecup yamm aahlepas pigah moral ngecut mendepek ya karena awak itu kenapa Ustadz awak lapangan pergi haji awak kau sebelum haji dibuduhkan pula saya lihat awak ada bukti ya ini nggak tahu kenapa kau ketat mencoba ya suan dalam kapas ambil minyak itu awak bercakap apa ngasih kapan tak makan nah boleh awak diperjuang buk lebih uangnya aku Hai sampai waktu ngerak subuh sampai dajar suat lu bawa besok cukup terbayang mengaturi seunami kapasi mengkapasi tak ngunduh awak kalau besok banyaknya TP sulit kola kau man kapas kecego emang kau pasak budulimun mata ngelap lemah Pak lemah tadi sok serban putih kapan yung tamu tak ngelap minyak minyak ngelap 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 haram nabawi majid laksa dengan majid nabi tepatnya waktu merat tu lah ada batu secara ngelap 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 yaitu saudaraku berdua dengan laki bini minta maaf bihan ngelap ya ya yunian awal tiap asamanya pagi kalau dulu kena awal apalaman ngelewak dah Hai cuman asuh ada ibut dan ini tadi anak karena bini ada milu dan masuk kuda cengkau ya Allah bu aku nangat haji keurusan Allah mana atau apa tapi Allah mengangkat aku dengan ilmu apa Mungkin Allah maha tahu doaku aku dulu sebelum pergi haji setiap sama ada haji depanku aku agak keno cakap itu tuh khawatir awak kalau bayangnya kau wabadi haji ya berkati awak tak salah baca tahu lah tuh kaseh Tuhan Yoro pergi kona bukti tetap pergi wak 25 beginian Hai waktu-waktu ayah kau diam temen-temen haji wadah temen-temen haji yang wih ya pasor badan bukanlah itu kena ustadz wak awak mati kotek ciri tak yunian kamu kodang sama baik orang koko merah sama pacul panas tak yunian kamu ngatuh gak ada sama wai mati sama pacul wak bukanlah minta maaf bacuan-bacuan gitu sekolah maksudnya haram itu Allahumma antas salam wa minkas salam wa laika yaudu salam bahaya nabur bi salam wadahin wajan natalur salam tabarokta robbanawatta alaih tayyaz alaih ikram Allahumma pahli abu abarrohmatik Bismillahi walhamdulillah wassalat wassalamu alaih rasulillah tujuan manhafal anehko manda apa anehko anehko manda hafal wajahkan dujik-dujik haram manda hafal tu salawat Allahumma salasina Muhammad sinam Muhammad dan juga hafal tu subhanallah bismillah Allah Akbar daingat pula yang tu bismillah aku lada juga kegembah kaki kanan dulu ada sesuai usaha dosa takut ya aman pacar anehko gelombang pertama ya kamu ke haram dulu umroh umroh wajib tuh jadi jeda lah maka ya Rom semenu-menu-menu nama nasi bagus-menu itu ya lama itu tuh lagi itu kan di jedad lah pakai itu nama sumbukadu umroh wajib tuh nah kaget man pacar selam modem kan nunggu sok karepadu lama matur nah payo muda muda lho umroh sunat apu 2 kali salah aduk-aduk sangat pacar duduk aduk pendapat ulama lain atau dati guno eh tak kita dapet tinggi itu yang baik perbuatan deh rasanya kembih ya sementara nunggu di Mekalam umat nunggu dulu tadi umroh gitu di samping ziarah yang lain tuh tuh insyaallah nama salah anak-anak ketua Hai ingat beda doa diserahkan Allah sama kesemayakin nasolati manusuki sedangkan dengan Allah yang datang enak kau doakan baik besar panggil tuduhlah mau menanggil pengilku ya ada banggir aku tak awak bakau untuk nendak mandi doa insyaallah bunda naik ya oleh Tuhan kuamita yang anakku sedekat yang datangku ya Allah yang belum hajipu pergi Haji yang sudah dilahirkan doa yang lu main itu dulu yang lebih haji-haji Allah dengan yang lu umroh-umroh ya Allah tuh sudah yang nak calon bupati loh ketua dbf kalau-kalau lah datun awal wajar 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 itu bukan politik apa-apa bukan politik untuk banyak bukan menyuruh tahu gua beropar Oh udah Tuhan insyaallah maya kita apa yang penting masyarakat rukun untuk masyarakat kita kini murah Tara mempaca jadi murah terayang baldatun toibatun warah pun khabur patuh pada pemimpin patuhnya selagi patuh maksudnya selagi yang baik kita patuhi tapi kalau bertentangan wajar wajar-wajar baik yang penting masyarakat rukun masalah kita dosa iri dengki ibu-ibu yang penting hidup kau dua capak penyakit iri dengki sombong mentiga penyakit masyarakat dalam kita apa baik pakar kita apa baik duduk kita tidak nyaman hidup man sombong orang pakaian sombong kita katanya itu nyai-nyai ku he he kapan nyesawa pakai Nilo edek omaka besed maka yang lebih jauh diri PRD awak ngutangnya lo ngajud panjang niatah kami yang balik haji dosa singgung anehkah kita dahulu menuju masyarakat berjalan Allah celahan masyarakat dan terusan jalan orang ada ada yang ngatuh ibadah kita ngatuh tak sah kan ada sahabat cuma baik itu deh awak nyanyi ada yang ngatuh awak tahu awak ustadz nyanyi eh ozibasi guduh dih ajibasi keti awak cacap awak ustadz niyan pak ada pula dengan lain menunggu lain awak kok kenanya jangan bertemu awak menda kajami Aikam kepada Buya haji paruh rozi dari tubuh linggau Sumatera Selatan wajib bagebut selamang nawak dan itu ajar baik kena tuh dengan sombong semua sombong atau sombong mana koma nyebong ap warna penoman nah awak soalnya mempunyai Hai mana iyo hei aja cap ngelai ku ngelai bini gue Hai ada bini-bini ngulai bini ku Hai kadang gua ucara gua acara wajarawa pengajian bini wadah tak untuk membaca doa bini ustaz ibu ustazah ibu pak rozi bini ku tegak ku bukan ustaz bilang ustaz lakiku itu dia bini gak wakum mereka nolik sama gak wakum banyak atau pula demi Allah aku pernah minta ngusul dan nanya berapa demi Allah aku serah dengan Tuhan dengan keadaan kalau orang undang ke dosun serga di rumah gak pakai tena terus sama ya masyarakat kamu mau ngeeng nah iyo kenapa pasti mayat lah emang gede kece relatif tuh makin nih kan ingatlah apa mahal gak tidak jangan jangka itu kawalah siap jalan mohon namanya wako dian ya apa yang aku cahit kawan nak gaji kawan sama kita jangan yuk ya itu ya dian yang jangan lupa kalau teman jangan yuk ada tangan jalan-jalan dah hidup ada lain bersyukur kita berada Allah bersyukur anda muda kenapa sabar 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 nilai paling gede yang paling kecil yang paling kecil nilai sabar dalam menghadapi hidup saruh sakit kematian kerugian paling murah 300 nilai gede iya kena banyak lulus sengenat manusia kapan tangan musibah macam kodi bang ingat sakit banyak sabar ingat Tuhan subhanallah haylah tidak cakap lain selamat selamat kodak Allah ya Allah tersebutan lain menggunakan ya Allah ya Allah ya Allah sabar ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah tidak tertutup ya Allah nah sehat lupa nah 300 sudah ada lagi nilai 600 aku sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa'ala nak sibuk apa kamu jabatan apa baik kamu apa sembahyang tetap pesan agar dan kita udah disanggut aja hebat jangan ada masalah wajib cakap lain tuh tahajud ya Allah Tino juga membini laki-laki tak apa-apa ya Allah lah mulu ya Allah tambah besin tambah nginap Allah teman pacar sawo lagi wajib sawo lagi doa salah apa sabar dalam ketaatan ya apa bgw semayang menurut bawah umpilok nak maghrib nabi-nabi ngelapas-ngelap salin sudah menurut kok menurut kok beli kau beli tuh hujungnya lalui warasar eh tuan-tuan kok besok enggak ubah aku jadi lebih sekian kesimpulannya Haji habuk pertama yang penting kau adek ya dulu-dulu guh di badiku yang terhati-hati penting kalau cuma ada wukuf di Arafah datang di umroh nah umroh katu sekali teke mendat zaman haji apa alhaju asrumah rumah waktu umroh itu haji itu yang pentingnya tanggal 9 tanggal 9 kalau wang di hajinya wukuf di Arafah kalau kita sih ke posok Arafah apa kwe yang paling lama maka ikhram nak hamil haji tanggal 8 makan jamekah ke Arafah semalam-malam robo banyak langangan ya sudah tuh waktu loh waktu lohor sama lohor lohor semayang lohor di jamaah dengan asar awak disitulah semayang di jamaah enggak kau nak ngambil itu enggak kita semayang jamaah kau tidak pergi jauh ya jauh perjalanan kau rumah lohor gini kan kita asar jauh sampai kita langsung semayang jamaah takdim Hai semayang di jalan loho lewat semayang akhir nomor jamaah terakhir koda semayang lohor di jamaah dengan asar awak disitulah ngapa waktu asar gak diusah semayangi isilah dengan wukuf wukuf apa berdoa ke Tuhan minta macam-macam itu zikir itu maksudnya wukuf sampai maghrib dulu kapan habis maghrib habis waktu wukuf berkat kita masih ikhram nak ke minah tengah malam sampai di musjidhalipah ngambil batu biso eh sampai di minah biso eh melontar jumrah yang paling ujung jumrah aku bahwa nguna batu tujuh hijab eh sudah tuh baru aku 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 ikhram nak lepas sudah melontar akai tengah sepuluh tahlul habis ikhram mendatuh tak pakai gitu kapan maka ya kakek nguna kumah kapan waktu eh waktu nak bakat bahkan ke alam tuh kayaknya nguna hiram yang lama jantai kaya bajunya koru tuh tuh masalah nah kau lah banyak yang keliru uang wukufnya ngukup tidur berikut kan kadang ngocing Oh na'udzubillah itu nama koi bibuk kuingatkan begini ngaji kaya ingat waktu buku banyak koda aneh perasaan dan sebagainya nak tidur asod itu terus ayo ingat ujian Allah ayo wajah sinapun zikir apa baik pita dengan Allah Allah segit membagi dengan malaikat kona malaikat kamu atau tidak terguna nyumtah manusia kuliah muti ya kemudian kalau tak doa kita dikabul di Allah subhanahu wa ta'ala lama mudah-mudahan kamu lebalik ini lebalik kalau sudah aku sama aku kepala balik kalau sudah sama aku semua deh mengisi kalu mesta lah balik Insyaallah kami no'a kamu terus yang disikuti ngabe tubuh rumah kau yang penting tiap malam jemaat macu yasin ya ajak makan di dalam minum itu situ awus pula dan ian aja makanya dia awan-awannya apa kenapa lagi lagi situ kan kenapa di Mekah jam tiga ngepun kelinggau awak tahu ini di tinggalkan bahwa sudah mati yasin banyak lauk awak makan makanan jomong bawah lo apu bubu bangkatal itu dan Masrawak jangan basing golau pulau makan itu mana lebih haji ngayang lauk asyik lebih terlewet waih melihkan seluar ngomong malam jemaat apa apa jemaat disitu eh bukan kamu baik situ juga motorin pesatnya kamu pemakaat keuntungan Insyaallah nyaman Insyaallah maksudnya adoh yang sebagian kawan kita bina akhir-akhir kita pakai dia doa dengan Allah mudah-mudahan kalian akan mendapatkan Allah balik agak ku yakin haji mabro risalah beti nomor berurau contoh B contoh diorang mankau padek baik dengan orang uang darplamuji sesuai beli haji eh supaya lawan apa yang baik padek sesuai beli haji bau balik pula contoh salah dikit cuma baik-baik dapat saya malu seputus malu detik ubahat uamannya tegali lewatnya dan anak atau sombonglah jangan manis tegali anak-anak tuh kan kita jangan salah tuh kapan tetang balik salah dikit tegak mabro dah mabro teo sama berurusan Allah semaya goteknya tahu saja sahabat yang penting yakin kepada semaya Allahuakbar psikotek tahu hati manusia kemana hati ya sampai salam tuh kan mantau nunggati orang mana pernah awal-awal semain jemaat dilinggau betul amin khutbah ini maaf baru enggak keluar ada orang awal tak Uyuh Ustadz kamu ayo 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 imam ini kan nama tokong leda aja kotobat kawan ayo 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 tatat ada orang tak usut semain Hai atau kawan-kawan kagetnya orangnya keluar keluar-keluar orang ini itu yang nginggok saponya awak ngelitak rawak berusaha juga atau nama surau akan ngatau wanda usutnya gitu dewek atau hajidah baru kalau gitu udah mabrut maaf ya boleh kena itu apa-apa yang penting lillahi ta'ala raitu kedu Allah mudah-mudahan ngomongan kau kena ikau ngundangnya kawan-kawan kawan-kawan berserta yang lain-lain ya saya tutup gua merulung ngundangin bang lain modafi kawan-kawan lebih baik diururkan bukau tetek-keteng atau kau nantanya tuh kayaknya tuh lainnya kau sih kawan-kawan bukau awalnya bakal baik-baiklah baik mungkin pagi lain-lagi bukau yuk gelain lagi ke ada baru-baru yuk tapi utuh hajidulah belum sampai kau mencapai kau budakannya yang besok oleh karena itu harapan aku bagi ibu-ibu yang sudah haji Alhamdulillah mudah-mudahan mabrur roh amin bagi bapak yang sudah haji-hadi mabrur yang sudah terniat untuk nyetor setorlah urusan berangkat usun Allah subhanahu ta'ala yang penting yang yakinkan bahwa Allah maha segalanya ada tujuan juga gitu kalau mudah-mudahan yang datang ngayko diberikan rezeki oleh Allah subhanahu ta'ala yang datang ngayko Insyaallah seluruh penyakitnya diangkat oleh Allah subhanahu ta'ala sembuhnya segala penyakitnya Insyaallah pada saat yang nanti akan dipanggil oleh Allah sampai kita suci muka Insyaallah dan juga ibadah yang penting sama kita majikan kewajiban Allah yang penting lima waktu sehari semalam kita laksanakan ayo saudaraku sekalian haji urusan yang kelebihannya tapi urusan sehari-hari kita payuh kita ibadah kepada Allah subhanahu ta'ala maaf karena waktu terlewat dikit bukan apapun kerja sama menak wasalam langan itu kaget kita semayang ya begitu ya jangan nyala lawak waduh berjaya usbadi jasad kanya lawak dan semayang ho terlambat Ustadz tanggungnya doso mulai doa anak doso berdaya anda dirangkan siap hai 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 pesir dari lain modul paduduk hai 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 berapa ya doa kami John secara maka cuman hadir bayi nacho yasin nih penting ya Insyaallah mudah-mudahan apa yang kawan niatkan dia boleh Allah subhanahu ta'ala jemaah yang lain berbedaan kamu sampai ke Mekah dalam perjalanan sejak kini dalam perjalanan saldidungan Allah subhanahu ta'ala dapat ilmu yang baik dilancarkan segala urusan ibadah kamu minta dengan Allah Insyaallah dan pada saatnya nanti kembali ke tanah air selamat sehat dengan Haji Mabrur Insyaallah banyak juga tergerak dengan hadir-hadirko dibuka ramai Allah subhanahu ta'ala nakandaku Epri mudah-mudahan anak-anak menjadi ketua DPR kok lalu dong sana kegek itu terikin wajar-wajar baik coba kau pula gua ibu depan kok ngelih ya ngayunian wajar nih pertanyaan dongnya ketua DPR tua pajak-pajak nanti tumpah magi totek apa pemenjawab datengnya gitu dah jadi nyala udah tahu membeli awis mudah-mudahan ya perjuanglah yang yang penting dalam bekerja buat muratara jadi lebih baik insyaallah itu berharapannya kemudian bapak ibu sekalian hari walaikoh yang ada penyakitnya penyakitnya yang ada masalah selesakan masalahnya kalau biado anak-anak yang melawan yang terkenau narkoba kita berdoa dengan Allah dengan kita hubungi rako Allah mengambilkan doa kita anak-anak kita keluarga kita penuh narkoba digerakkan oleh hatinya sehingga dia luat dengan narkoba Amin 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 Al-Fatihah Iyaka na'bud-wajam kenastain ini nasiratul mustaqim suratul lezinaan amta'alihim wa ilmu'adhu bi'alim al-zadli Ameen Aduzubillahimmanasyaitun al-rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdashyakirin, Hamdan Naimin, Hamdan yu'afihi wa ni'abahu wa yukaafihi mazidah Ya Rabbana laka alhamdul kamayan bagli wajikal karimu azimi sultanik Allahumma salli ala sarina muhammadu ala ali sarina muhammadi pil awalina wal akhirin Allahumma upillana zunubana waliwalidina warhamhum kamarubbawna sigara Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamarrahimin Allahumma antas salam wa minkas salam Wa alika yaudu salam pahayyana Rabbana bis salam Wa dahin al-jannah tadarussalam tabarukta Rabbana wa ta'ala itayyazal jalali wal ikram Ya Allah ya Tuhan kami yang maha pengampun Ampuni ya Allah dosa-dosa kami Dosa orang tua kami ya Allah Khususnya bagi orang tua kami sudah meninggal dunia ya Allah Kami mohon kepadamu ampuni dosa-dosa mereka ya Allah Lipatkan-dakan amal pahalanya ya Allah Sampaikan pahala kebaikan kami lakukan selama ini kepada arwah orang tua kami sudah meninggal dunia itu ya Allah Tempatkanlah meleka di alam berzamumu ya Allah Merupakan taman-taman dari syurgamu ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami Ampuni ya Allah dosa orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Allah Ampuni ya Allah dosa orang tua kami yang masih hidup ya Allah Kami merasakan sebagai anak mungkin selama ini Kami banyak menyianyiakan orang tua kami yang masih hidup itu ya Allah Hari ini kami memohon kepadamu ya Allah Dengan hidayahmu Gerakkan hati kami ya Allah Sehingga kami akan mengabdi kepada orang tua kami yang masih hidup itu ya Allah Kami akan memberikan mereka kebahagiaan di sisa umur mereka ya Allah Ya Allah ya Rahman Rahim Kami menyadari ya Allah Oleh karena itu ya Allah Tuhan lain harapan kami Berikan kekuatan kepada kami Kesempatan kepada kami ya Allah Sehingga kami dapat membahagiakan orang tua kami yang masih hidup itu ya Allah Ya Allah ya Rahman Rahim Jadikanlah rumah tangga kami semuanya ya Allah Rumah tangga tentram, rumah tangga sakina mawadda wa rahma Ya Allah ya Rahman Rahim Ampuni dosa istri-istri kami Khususnya yang tidak hadir pada siang hari ini ya Allah Mungkin juga istri dari surat kami sudah meninggal dunia ya Allah Ampuni ya Allah dosa suami-suami dari surat kami ya Allah Yang tidak hadir pada siang hari ini ya Allah Mungkin juga ya Allah dosa suami mereka yang tidak Yang telah meninggal dunia ya Allah Ya Allah ya Rahman Rahim Kami berkumpul di sini bersilaturahmi di tempat ini ya Allah Mendoakan saudara kami, keluarga kami ya Allah Anak kami mungkin Cuncu kami ya Allah Yang akan panggil untuk melakukan ibadah haji ya Allah Yaitu saudara kami Johan Ependi dan istrinya Dan istrinya ya Allah Beserta jemaah yang lain yang di muratara ini ya Allah Kami mohon kepadamu ya Allah Berikan kemudahan kepada mereka ya Allah Perlindungan kepada hati mereka ya Allah Jauhkan sakwa sangka dalam hati mereka ya Allah Berikan keyakinan kepada mereka ya Allah Bahwa mereka mesra ibadah haji ini adalah panggilanmu ya Allah Sehingga bersyukur asal di matmu ya Allah Dapat mengusahakan semua sunnah-sunnah haji Umrah Wajib, rukun dan sebagainya ya Allah Ya Allah ya Rahman Wain Jauhkan doa kami kepadamu ya Allah Kiraannya mereka selama Dalam perjalanan Dan selama di kota Suci Mekah Madinah Mungkin minah ya Allah Semua itu kau lindungi perjalanan mereka ya Allah Kau berikan kemudahan kepada mereka ya Allah Pada saatnya nanti ya Allah Kami mohon kepadamu Kumpulkan daya dengan kami keluarganya ya Allah Dengan bawah satu peredikat haji yang mabrur dan mabrura ya Allah Ya Allah ya Rahman Wain Yang hadir pada siang hari ini ya Allah Ada di antara kami Mungkin sedang kesusahan ekonomi ya Allah Mungkin sedang ada penyakit ya Allah Kami yakin bahwa engkau menggabungkan sekalian doa Seolah kami sedang ada penyakit Sembukan sekalian penyakitnya ya Allah Mudahkan urusan kami semuanya ya Allah Jadikan anak turun kami Anak yang soleh dan soleha ya Allah Ya Allah ya Rahman Wain Hanya kepadamu kami menyembah Kepadamu yang bertolongan Kabulkan doa kami ya Allah Kabulkan doa kami ya Allah Kabulkan doa kami ya Allah Walaupun tanpa terucap dengan lisan Engkau maha mengetahui Apa yang engkau kendaki pada hati kami ya Allah Ya Allah ya Rahman Wain Rabbana arinal haqqa haqqa razuqna tiba'ah Wa arinal batila batila warazukna jatinaba Ya Allah ya Tuhan kami Tunjukkanlah yang benar adalah benar Berikan kekuatan kepada kami untuk menegakkan kebenaran itu Dan yang batil adalah batil ya Allah Berikan kemampuan kepada kami untuk menjauhkan dari kebatilan itu ya Allah Rabbana atina pid dunia hasana Sekian Bapak Ibu minta maaf ya Kau minta maaf ya Lebih kurang mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Bapak Ibu hadirin para jamaah Wali Matus Syafar yang kami hormati Demikian tadi cerama agama Yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Fahrul Rozi dari kota Lubu Linggau Semoga apa yang beliau sampaikan Kita mengambil manfaat bagi kita semua Amin Allahumma amin Acara kita yang terakhir yaitu penutup Mari kita tutup acara hari ini dengan bersama-sama melapaskan lapas hamdallah Alhamdulillahirrabbilalamin Saya selaku pengantar acara mohon maaf apabila ada kesalahan Baik tutur kata, sikap dan perbuatan Kepada Allah saya mohon ampun Saya akhiri Wabilai topik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton